puncak kecintaan dan puncak menghinakan diri dia harus kumpulkan dua perkara ketika dia beribadah kepada Allah dia beribadah kepada Allah karena cinta dan sekaligus karena merendahkan diri maka tidak akan sempurna ubudiah penghambaan seorang hamba kepada Allah kecuali dengan mengumpulkan dua perkara ini kapan kurang cintanya kepada Allah atau kurang di dalam menghinakan diri kepada Allah maka kurang pula kecintaan Allah SWT kepadanya demikian juga khususan di dalam uluhiyah Allah adalah tawakkal kita tawabat kita demikian juga ibadah-ibadah yang lain maka setelahnya beliau rahimah wa ta'ala mengatakan wa'amma fi janibit tashabbuhi bihi ada pun dari atau pada sisi tashabbuh yaitu penyerupaan menyaingi atau menandingi menyerupai Allah SWT pada khususan-khususan Allah bentuk dari tashabbuh yang seseorang menandingi atau menyerupai Allah faman ta'adzuma barang siapa yang menyombongkan diri menganggap dirinya itu agung wa taqabbara dan menyombongkan diri wa da'annas ila itra'ihi dan menyeru manusia untuk mengagungkannya fil madahi di dalam pujian wa ta'zim dan pengagungan wal khudu ketundukan wal roja berharap wa ta'alikil qalbi bihi dan mengkaitkan hati dengannya khawfan wal roja'an dengan rasa takutnya rasa harapnya wal tija'an dan tawakkalnya atau kembalinya bersandarnya wasti'anatan dan meminta pertolongan maka sungguh dia telah menyerupai atau menandingi Allah subhanahu wa ta'ala dan telah merampas atau mencabut rububiyah Allah dan uluhiyahnya dia telah merampas rububiyah dan uluhiyahnya seperti Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan kita untuk mengikhlaskan semua ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak boleh menyeru manusia untuk memberikan penghambaan kepadanya maka kapan seorang menyeru manusia untuk memberikan penghambaan kepadanya sama saja dia telah menandingi Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana kadang kita tidak sadari ketika kita beramal atau mengajar berdakwah kadang menginginkan pemulihaan manusia kepada kita pengagungan manusia kepada kita manusia mengutamakan kita menyanjung kita memuji kita maka seperti ini sama saja dia telah menandingi Allah subhanahu wa ta'ala di dalam uluhiyahnya karena zat yang paling berhak untuk mendapatkan pujian sanjungan pemulihaan dan pengagungan adalah Allah subhanahu wa ta'ala kapan dia beramal maka dia menginginkan sanjungan pujian dari manusia mengarahkan manusia untuk mengutamakannya atau memulihakannya sama saja dia telah menandingi Allah subhanahu wa ta'ala karena itulah Allah subhanahu wa ta'ala paling benci dengan arah-arah yang mencampur di dalam ibadahnya itu keinginan untuk mendapatkan selain dari pahalanya seperti penyakit ria yang hampir-hampir di antara kita begitu beratnya untuk bisa selamat darinya yang semuanya kita diuji dengannya dan sedikit di antara kita yang bisa selamat darinya disebutkan di dalam hadis kudsi Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada siapa yang beramal satu amalan kemudian dia menyekutukan aku dengan sesuatu di dalam ibadah itu taraktuhu wa syirkahu aku tinggalkan dia dan sekutunya itu Allah tidak butuh dengan ibadah-ibadah yang tercampur di dalamnya kesyirikan dan dia itu berhak Allah menghinakannya dengan puncak kehinaan artinya kalau orang beramal dia tidak berusaha mengikhlaskan amalnya memurnikan amalnya pasti Allah akan hinakan dia Allah akan ungkap keburukan niatnya Allah akan ungkap singkap keburukan dari niatnya dan Allah akan menghinakannya dengan puncak kehinaan Allah akan merendahkannya dengan puncak kerendahan dan Allah jadikan dia itu berada di bawah kaki-kaki dari makhluknya Rasulullah menyebutkan di dalam hadisnya man ra'an nas ra'ah hummah atau man yura'i yura'in yura'i man yura'in nas yura'in lah para siapa yang dia itu beramal karena riyak pasti Allah akan tampakkan niatnya itu para siapa yang beramal karena mencari pujian pasti Allah akan tampakkan niatnya itu baik dan di dalam hadis yang sahih dari Nabi salam alaih wasallam berfirman di dalam hadis kudsi ala'adhamatu izari keagungan itu adalah sarungku wal kibriya'u ridai dan kebesaran atau kesombongan itu adalah selendangku maka maka barang siapa yang merebut atau merampas dariku salah satunya minhuma dari keduanya adzabatuhu pasti aku akan mengadzabnya pasti aku akan mengadzabnya Allah paling tidak suka dengan seorang hamba yang masih ada di dalam hatinya kesombongan sebagaimana disebutkan di dalam hadisnya Nabi bersabda tidak akan bisa masuk surga siapa yang masih ada di dalam artinya itu kesombongan maknanya masuk surga disini imma awalian imma mutaakhiran artinya kalau seseorang kesombongannya itu sudah melampaui batas sampai pada batas kesyirikan sebagaimana dilakukan oleh fir'aun dan orang-orang yang semisalnya maka dia tidak akan masuk surga sama sekali ada pun orang-orang yang dia masih ada sifat kesombongan di dalam hatinya maka bisa jadi itu menjadi penghalang masuk surganya awalian dan dia akan diadab oleh Allah untuk dibersihkan dosa-dosanya termasuk dosa kesombongannya itu kemudian baru Allah subhanahu wa ta'ala masukkan ke dalam surganya dan jika seorang yang menggambar itu menggambar makhluk bernyawa yang dia membuat gambar makhluk bernyawa dengan tangannya termasuk manusia yang paling berat adabnya dikarenakan menandingi Allah subhanahu wa ta'ala atau menyerupai Allah di dalam sekedar perbuatan di dalam sekedar perbuatan maka apa persangkaan dengan orang yang menandingi Allah di dalam rububia dan uluhiyah maka setelahnya beliau menyinggung tentang dosa menggambar makhluk bernyawa sebagaimana disebutkan di dalam hadisnya sesungguhnya orang yang paling berat adabnya adalah orang-orang yang tukang gambar itu tukang gambar makhluk bernyawa apa ilahnya kenapa Allah itu membencinya kenapa Rasulullah mengharamkannya kenapa karena ada di dalamnya bentuk apa dia menandingi penciptaan Allah subhanahu wa ta'ala hingga kelak di yawmul kiyamah Allah akan berkata kepada orang-orang yang membuat gambar makhluk bernyawa hidupkanlah apa yang kalian ciptakan dikarenakan sekedar menandingi di dalam menciptakan makhluk maka itu menjadikan awam murka dan mengancam dengan adab yang pedih sehingga orang-orang yang menandingi Allah di dalam rubuh biyahnya di dalam uluhiyahnya maka tentunya mereka lebih berhak untuk mendapatkan adab dari Allah subhanahu wa ta'ala kama kala nabi sebagaimana dikatakan nabi salam asyadun nasi adaban yaum al-kiyamah al-musawwirun orang yang paling berat paling berat adabnya pada hari kiamat al-musawwirun adalah orang-orang yang menggambar makhluk bernyawa yukalulahum akan dikatakan kepada mereka ahyu makhalaptum hidupkanlah apa yang kalian ciptakan yaitu menggambar dengan tangannya melukis dengan tangannya dia melukis orang melukis binatang makhluk-makhluk yang bernyawa maka seperti ini hukumnya haram dan haramnya dosa yang besar bahkan dikatakan itu bentuk dari menandingi ciptaan Allah s.w.t anapun hukum foto maka para ulama berbeda pendapat sebagian mengatakan fotografi itu proses penciptaannya sama seperti orang menggambar hanya saja pakai mesin atau pakai alat beda dengan tangan tapi sebagian lagi mengatakan boleh karena tidak dihukumi sebagaimana orang yang menggambar dengan tangan maka seandainya orang tidak doruri tidak butuh sekali untuk dia itu berfoto dan sebagainya maka paling selamanya adalah ditinggalkan maka paling selamanya adalah ditinggalkan karena para ulama sendiri berbeda pendapat dalam masalah ini sebagaimana saya albani saya mukmil dan kebanyakan para masyai murid-murid beliau kebanyakan mereka mengharamkannya ada pun sebagian para ulama yang lainnya maka membolehkannya di dalam hadis yang sahih darinya salam anna uqal bahwasannya beliau bersabda kala ma'u azza wajal ma'u azza wajal itu berfirman di dalam hadis kudsi dan siapa yang lebih dolim dibandingkan dengan orang yang dia menciptakan ciptaan seperti ciptaanku dia membuat atau menciptakan seperti ciptaanku artinya dia menandingi Allah subhanahu wa ta'ala di dalam menciptakan sesuatu yang bernyawa maka hendaknya dia menciptakan saja darah iaitu semut hitam yang kecil atau hendaknya dia itu menciptakan satu biji saja biji gandum biji padi biji jagung atau hendaknya dia menciptakan syairah gandum gandum artinya Allah subhanahu wa ta'ala itu menantang orang-orang yang menggambar makhluk bernyawa silakan kalian menciptakan satu biji saja maka apakah kalian mampu menciptakannya tentu tidak tidak akan mampu menciptakannya sebagaimana apa yang disebutkan juga di dalam ayatnya di halaman yang terakhir dari surah al-hajj Allah subhanahu wa ta'ala berfirman wahai manusia telah dibuat pemisalan maka dengarkanlah perhatikanlah sesungguhnya apa yang kalian seru kalian ibadah dari selain Allah maka tidak akan mampu menciptakan seikar lalat meskipun semua manusia ditambah jin semuanya berkumpul atau membuat atau menciptakan seikar lalat tidak akan mampu kalau lalatnya lalat robot mungkin bisa tapi lalat betulannya ada nyawanya tidak akan mampu dan seadanya jangankah menciptakan lalat seadanya lalat itu merampas dia hingga di makanan kemudian dia makan sedikit makanan itu kemudian dia terbang mereka pun tidak akan mampu menyelamatkannya coba dikejar diambil lagi makanannya Allah menantangnya seperti ini coba lalat itu dikejar yang diambil di makanan itu diambil lagi tetap saja tidak mampu sungguh lemahlah orang yang meminta dan diminta orang yang meminta dan diminta maka berhatikan ayat setelahnya mereka mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang sebenar-benarnya ketika mereka menandingi Allah atau menjadikan selain Allah sebagai tandingan maka mereka sama saja tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang sebenar-benarnya maka Allah itu memberikan peringatan dengan biji-bijian terhadap apa yang lebih agung darinya dan lebih besar artinya sekedar menciptakan biji saja manusia tidak ada yang mampu meskipun mereka berkumpul semuanya untuk menciptakan satu biji apalagi hal yang lebih besar dari itu menciptakan langit menciptakan bumi atau tidak usah langit bumi hewan yang sudah tumbuh sudah besar maka sama sekali mereka tidak mampu kalau menciptakan biji mungkin mereka akan mengatakan bisa saya menciptakan biji artinya dari biji saya tanam kemudian tumbuh pohonnya dari pohon itu tumbuh biji-bijian ini namanya bukan menciptakan tapi menanam sedangkan yang menumbuhkan itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala kemudian kata beliau dan maksudnya bahwa saya ini adalah keadaan orang yang menyerupai atau menandingi Allah subhanahu wa ta'ala di dalam menciptakan di dalam perbuatannya makhluk bernyawa bernyawa saja Allah itu murka bagaimana dengan orang yang menandingi Allah di dalam khususan rububiyahnya dan uluhiyahnya ketika ada di antara hamba-hambanya yang memberikan hak-hak uluhiyah dan rububiyah kepada makhluk selain Allah seperti dia menyembeli kurban selain Allah maka ini jauh lebih besar lagi seperti dia bernadar kepada selain Allah bertawakal kepada selain Allah rojak berharap kepada selain Allah dan demikian juga orang yang menyerupai atau menandingi di dalam nama yang tidak pantas atau tidak layak kecuali nama itu adalah untuk Allah subhanahu wa ta'ala apa artinya kalau dikita itu raja diraja raja semua raja raja diraja apa hakimnya semua hakim dan semisalnya sesungguh telah sahih di dalam hadis yang sahih di dalam Nabi salam dari Nabi salam bahwa saya bersabda sesungguhnya nama-nama yang paling buruk di sisi Allah adalah sesarang yang dinamakan namanya raja diraja tidak ada raja atau penguasa kecuali Allah subhanahu wa ta'ala karena memang hakikatnya demikian tidak ada raja dan penguasa kecuali siapa Allah subhanahu wa ta'ala ada pun makhluk meskipun dia punya kekuasaan dia menjadi raja dia menjadi penguasa akan tapi hakikatnya kekuasaan itu siapa memberikan Allah subhanahu wa ta'ala seorang raja kalau tidak diberi kekuasaan ditundukkan rakyatnya untuk tunduk kepadanya maka dia tidak akan mampu untuk menjadi raja tidak akan bisa dia punya kekuasaan dihakikatnya Allah yang memberikan kekuasaan kepadanya yang kelak kekuasaan itu adalah amanah dan suatu saat akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala artinya kekuasaan itu adalah pemberian Allah kekuasaannya itu sungguh terbatas dan dia tidak bisa semena-mena sewenang-mena menggunakan kekuasaannya dia harus mempertanggungjawabkan kekuasanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala sehingga tidak ada penguasa atau raja yang hakiki kecuali Allah subhanahu wa ta'ala di dalam lafad yang lain agyatu rajulin alam hamba atau laki-laki yang paling dimurkai oleh Allah adalah seseorang yang dinamakan dengan raja diraja maka ini adalah kemarahan dan kemurkaan Allah kepada orang yang menyamai Allah di dalam nama yang tidak boleh tidak layak kecuali milih Allah subhanahu wa ta'ala dan dia Allah itu adalah raja dari semua raja penguasa dari semua penguasa semata dia adalah hakim hakim itu maknanya bisa hakim pengadilan tapi hakim di sini maknanya penguasa hukam itu para penguasa maknanya pemerintah dia yang menghukumi kepada semua para penguasa atau para hakim seluruhnya dan Allah yang akan mengadili mereka tidak selainnya ini penjelasan tentang hakikat dari kesyirikan hakikat dari kesyirikan sebagaimana sudah berlalu bahwasanya kesyirikan itu apa maknanya mana kesyirikan itu takrifnya yang sudah berlalu menyamakan selain Allah dengan Allah pada apa yang merupakan khususan bagi Allah subhanahu wa ta'ala fi rububiyatihi wa uluhiyatihi wa asmaih wa sifatih baik di dalam rububiyahnya uluhiyahnya nama-nama dan sifat-sifatnya dan mana inilah yang disebutkan juga di dalam ayatnya dalam surah as-syu'ara maka orang-orang musyrikun kelak diamul kiamat mereka sama-sama menyesal dan saling menyalahkan satu sama lain kata mereka apa kalu tallahi lakunna gimana lakunna fi dhulalim mubin mereka mengatakan demi Allah sungguh lakunna fi dhulalim mubin kita ini berada di dalam kesatan yang nyata orang-orang musyrikun mengatakan kita ini berada di dalam kesatan yang nyata apa yang mereka lakukan ketika kami menyamakan kalian dengan Rabb al-alamin jadi orang-orang musyrikun nanti baru sadar dosa-dosa kesyirikan yang dia lakukan di dunia ini baru tersadarkan ketika diamul kiamat ketika mereka mengatakan ketika kami menyamakan kalian itu yang diibadahi selain Allah bi-rabbil alamin disamakan dengan Rabbul alamin yaitu Allah subhanahu wa ta'ana sehingga pada ayat itu makna taswiyah ada padanya makna taswiyah menyamakan selain Allah dengan Allah subhanahu wa ta'ana sehingga perkara ini menjadikan tanbih untuk kita berhati-hati jangan sampai kita terjerumus ke dalam perbuatan baik perbuatan lisan hati atau anggota badan kita sesuatu yang menyamai Allah subhanahu wa ta'ana seperti dengan lisan sudah berlalu penjelasannya oleh beliau kadang kita tidak sadar mengucapkan ucapan yang menjadikan tandingan untuk Allah misalkan apa ketika dia diselamatkan dari musibah seandainya kamu tidak datang aku tidak tahu nasibku bagaimana ketika dia diselamatkan dari musibah dia mengatakan seandainya kamu tidak datang aku tidak tahu bagaimana maka ucapan seperti ini sudah cukup menjadikan seorang terjerumus ke dalam kesyirikan ketika dia menyamakan makhluk dengan Allah harusnya dia mengatakan muji dulu alhamdulillah atas pertolongan Allah melaluimu harusnya begitu kalau orang lalu tauhid berbicara seperti ini atas pertolongan Allah dengan sebab kamu datang melaluimu maka Allah menyelamatkan aku dari bencana ini kalau kita tidak belajar tauhid mana faham ucapan seperti ini ucapan kesyirikan atau ucapan yang lain seandainya bukan karena burung ini sudah rumah ini kemasukan pencuri seandainya bukan karena anjing ini seandainya bukan karena benda ini maka sudah habislah kita seperti ini ucapan kesyirikan yang tidak layak bagi orang ahlu tauhid untuk mengucapkannya yang kadang ucapan seperti ini terlontar di dalam lisan kita tanpa kita sadari kalau bersumpah dengan selain Allah mungkin tidak Alhamdulillah kita faham semuanya bernadar selain Allah tidak tapi kadang ada ucapan ucapan tertentu yang kita tidak sadar atau bertatoyur Alhamdulillah tidak kalau dulu kan mungkin masih kita 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 akan masuk rumah akan ada tamu mungkin dulu seperti itu atau ketika ada burung di atas rumah waduh ini akan musibah ini mungkin dulu seperti itu tapi sekarang Alhamdulillah kita faham tapi ucapan ucapan yang masih terkanung di dalam yang kesyirikan maka hati-hati untuk kita tidak mengucapkannya segala sesuatu kebaikan yang ada pada kita maka kita sandarkan semuanya datangnya dari Allah s.w.t ada pun makhluk itu hanya sebab saja ada pun makhluk itu adalah sebab saja demikian juga dengan hati seperti penyakit riak kita yang kita rasakan betapa susahnya kita ini menghilangkannya kadang di satu sisi akidat ibadah-ibadah tertentu kita bisa menjaganya akan tetapi di ibadah yang lain kita tidak bisa menjaganya terus demikian demikian juga ujub ujub itu menyandarkan kebaikan pada dirinya sendiri maka ini juga tanda-tanda dari kesyirikan apalagi dengan anggota badan kita maka setelahnya faslun beliau alimam lukayim mengatakan su'udun nibilah apa maknanya su'udun berperasangka buruk kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini pembahasan yang bermanfaat sekali ini pembahasan yang bermanfaat sekali tidak ada satu dosa pun yang kita lakukan kecuali pasti karena salah satu akarnya adalah su'udun billah termasuk tidak ada satu kesyirikan yang terjadi di muka bumi kecuali karena persangkaan buruk mereka kepada Allah dosa apapun juga termasuk kesyirikan tidak akan terjadi kecuali karena su'udun persangka buruk kepada Allah subhanahu wa ta'ala seperti yang sudah berlalu penjelasannya banyak diantara kaum muslimin yang masih terjatuh ke dalam kesyirikan ketika mereka menjadikan orang-orang yang sudah meninggal sebagai wasilah menjadikan orang-orang yang sudah meninggal sebagai wasilah di dalam doa mereka ibadah mereka maka ini bentuk su'udun kepada Allah yang paling besarnya dari sisi mana su'udun dari sisi mana Allah dianggap tidak mampu mengabulkan doa hambanya akan tetapi harus melalui perantara-perantara Allah dianggap tidak mampu mengatur alam semesta ini sendirian perlu dengan perantara-perantara Allah butuh perantara-perantara jangankan perantara malaikat saja Allah tidak butuh tapi Allah ciptakan karena hikmah jangankan perantara orang yang sudah meninggal dari kalangan manusia malaikat saja Allah tidak butuh sebetulnya Allah bisa mengatur berpuasa untuk mengatur alam semestai dengan sendirinya tapi Allah ciptakan tentunya karena hikmah semua kesyirikan dan juga semua dosa-dosa yang kita lakukan itu semuanya muncul karena su'udun binlah kata beliau jika telah jelas perkara ini yaitu hakikat kesyirikan tadi maka ada di sini aslun azimun yaitu prinsip atau asal apa nanya fondasi dasar yang agung yakshifu sarral masalah sirral masalah sirral apa masalah yakshifu sirral masalah yang akan bisa menyingkapkan rahasia permasalahan yang akan bisa menyingkapkan rahasia permasalahan bahwa dosa-dosa yang paling besar di sisi Allah adalah berperasangka buruk kepada Allah subhanahu wa ta'ala dosa yang paling besar di sisi Allah adalah berperasangka buruk kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang kadang hati kita masih terjatuh ke dalamnya tanpa sadar hati kita masih terjatuh ke dalamnya tanpa kita sadari ini bahaya maka sesungguhnya orang yang buruk perasangkanya sungguh dia telah berperasangka kepada Allah jadi bah itu kan maknanya dengan sebab tapi disini maknanya apa berperasangka kepada Allah padahal kepada harusnya ilah jadi kadang huruf jer itu kita maknai sebagaimana konteks bahasa kita saja jangan terpaku dengan makna huruf jernya tapi dimaknai tergantung konteks bahasa kita sehingga orang mendengarkan itu faham maka dia telah berperasangka kepada Allah yang menyelisihi kesempurnaannya yang disucikan atau yang suci kesempurnaannya yang suci orang kalau terjatuh dalam perbuatan dosa pasti karena suudan kepada Allah dan dia suudan terhadap kesempurnaan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala dia berperasa tidak buruk kepada Allah apa yang menyelisihi menentang berkebalikan asma'ahu dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya dan karena inilah Allah subhanahu wa ta'ala mengancam arah-arang yang berperasa buruk kepada Allah dengan persangkaan buruk dengan apa yang Allah tidak mengancam para pelaku dosa yang lain Allah mengancam arah-arang yang berperasa sangat buruk kepada Allah dengan ancaman apa yang Allah tidak berikan kepada pelaku dosa yang lain atas mereka atau bagi mereka giliran mendapatkan azab yang buruk melaknat mereka melaknat artinya menjauhkan mereka dari ampunan dan rahmat dan Allah menyediakan untuk mereka neraka jahannam dan itulah seburuk-buruk tempat kembali berfirman berfirman terhadap orang yang mengingkari salah satu sifat dari sifat-sifat Allah dan itulah persangkaan kalian yang kalian telah berperang sangka buruk kepada Allah bi-rabbikum yang persangkaan itu membinasakan kalian dan kalian menjadi orang-orang yang merugi contoh misalkan orang-orang mu'tazilah orang-orang jamiah mereka mengingkari sifat Allah bahkan mengingkari semua sifat Allah padahal saat ini mengingkari satu sifat saja itu sudah cukup menjadikan buruknya adab yang akan menimpa mereka kenapa Allah mengancam orang-orang yang mengingkari sifat itu dengan adab yang keras karena mereka mengingkari apa kalau mengingkari satu sifat berarti mengingkari apa kesempurnaan sifatnya mereka mengingkari kesempurnaan sifatnya mereka mengingkari ilmunya Allah berarti mengingkari Allah itu berilmu mengetahui segala sesuatu mereka mengingkari sifat kalamnya Allah berarti mereka mengingkari Allah itu berbicara dengan siapa yang Allah kendaki kapan Allah kendaki dengan apa yang Allah kendaki mereka mengingkari kesempurnaan sifat Allah meskipun asalnya mereka mengatakan ini dalam rangka tanzihun dillah mensucikan Allah dari keserupaan dengan sifat makhluk akan tapi sebetulnya hakikannya mereka telah berburuk sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ana mereka berburuk sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ana baik bahwa ta'ala telah berfirman tentang kekasihnya Ibrahim bahwasanya Nabi Ibrahim telah berkata kepada kaumnya ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya apa yang kalian sembah itu apakah kedustaan dari ilah-ilah selain Allah yang kalian inginkan maka kalau begitu apa persangkaan kalian kepada Allah Allah kalau mereka menjadikan berhala-berhala itu sebagai wasilah-wasilah di dalam ibadah mereka lalu persangkaan apa mereka kepada Allah sebagaimana tadi disebutkan kalau mereka menjadikan berhala-berhala itu sebagai wasilah maka sama saja mereka telah berburuk sangka kepada Allah Allah tidak mampu mengabulkan doa hambanya sekarang Allah mampu tidak mengabulkan doa seorang yang kafir orang nasara orang yahudi orang majusi hindu buddha kong hucu ketika mereka berdoa kepada Allah kabulkan Allah berkuasa atau tidak berkuasa lalu ketika seorang mu'min dia berdoa bagaimana mereka yang mengatakan Allah tidak berkuasa mengabulkan doanya dan mengharuskan untuk melalui perantara-perantara itu maka ini sungguh mengurusangka mereka yang besar kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka kalau begitu apa persangkaan kalian terhadap Allah dianggap Allah tidak mampu menciptakan atau mengatur alam semesta ini sendirian sehingga membutuhkan perantara-perantara maka apa persangkaan kalian ketika Allah itu membalas kalian dengannya jika kalian bertemu dengan Allah sedangkan kalian sungguh telah beribadah kepada selainnya bagaimana persangkaan mereka nanti ketika bertemu dengan Allah kalau mereka bertemu Allah dalam keadaan mereka telah beribadah kepada selainnya dalam keadaan orang-orang Quraish mereka meyakini Allah adalah pencipta penguasa dan mengatur alam semesta ini dalam keadaan mereka tahu Allah adalah pemberi rezeki dan apa persangkaan kalian kepada Allah hingga kalian beribadah bersama Allah itu kepada yang lainnya apa yang kalian sangkakan kepada Allah hingga kalian beribadah kepada selain Allah bersama Allah subhanahu wa ta'ala dan apa persangkaan kalian terhadap nama-namanya sifat-sifatnya rububiyahnya minan naqsi dari kekurangan naqs dari aib hata apa ini bacanya ada alif hata ini hilang satu huruf panin Allah bacanya hata ahwajakum sehingga Allah itu butuh kepada kalian atau lebih butuh kepada kalian terhadap hal itu kepada peribadatan kepada selainnya kepada peribadatan kepada selainnya maka saatnya kalian berburuk sangka seperti itu berburuk sangka kepada Allah mahuwa ahluhu min annaw bikulisya'in anin apa yang dia itu Allah adalah ahluhu ahlinya artinya Allah itu yang paling pantas bahwasannya Allah itu maha mengetahui terhadap segala sesuatu dan dia itu maha berkuasa kepada segala sesuatu atau atas segala sesuatu dan bahwasannya Allah itu maha kaya tidak butuh dari segala sesuatu yang selainnya sedangkan semua apa yang selain Allah itu membutuhkan kepada Allah dan bahwasannya Allah itu tegak berdiri menetapkan keadilan kepada makhluk-makhluknya hamba-hambanya dan bahwasannya Allah itu berkesendirian di dalam mengatur makhluk-makhluknya dan selain dari Allah tidak ada yang punya andil untuk bersekutu dengan Allah berserikat dengan Allah Allah maha mengetahui terhadap perkara-perkara yang terperinci maka tidak ada yang tersembunyi padanya sedikitpun dari makhluk-makhluknya dan Allah itu yang mencukupi mereka maka Allah tidak butuh kepada penolong Allah itu mengasih dengan dhatnya Allah tidak butuh dalam rahmatnya itu kepada siapa yang mau membalasnya Allah tidak butuh dibalas jadi kebaikannya rahmatnya itu Allah tidak butuh dibalas dan ini berbeda dengan keadaan para raja-raja dan selain mereka dari para pemimpin-pemimpin maka mereka para raja itu membutuhkan kepada siapa yang bisa memberitahu mereka para raja itu keadaan-keadaan rakyatnya dan kebutuhan-kebutuhan mereka jadi kalau para raja tidak bisa mengetahui keadaan rakyatnya kecuali melalui para menteri-menterinya menteri-menteri dari apa pembantu-pembantunya terus mereka baru tahu para raja itu setelah diberitahu oleh bawahannya dan membantu raja-raja itu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan rakyatnya dan kepada siapa yang mengasih mereka dan membalas mereka dengan syafaatnya artinya dengan perantaraan yang lain untuk mendapatkan kebaikan maka para raja itu butuh kepada wasilah-wasilah daruratan lihajatihim dalam keadaan darurat terhadap kebutuhan mereka dan lemahnya mereka dan lemahnya mereka dan terbatas atau sedikitnya ilmu mereka kalau para raja itu butuh kepada rakyatnya Allah tidak butuh kepada hambanya Allah itu tidak butuh kepada hambanya maka bagaimana persangkaan orang-orang yang mengutukkan Allah memberikan ibadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana keadaan kita sebagaimana keadaan kita ini saya cukupkan sampai disini kemudian kita membuat semacam pemisahan dari contoh-contoh yang ada kadang kita itu bisa terjatuh ke dalam buruk sangka kepada Allah tanpa kita sadari semisalah semisalah ketika seseorang diuji dengan musibah ujian cobaan bencana kalau dia bukan orang alu tawhid yang betul-betul mengagungkan Allah memahami tawhidnya maka biasanya akan mudah baginya untuk terjatuh ke dalam keburukan buruk sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika ketika dia malah misalkan mencelah yang lain yang lain ketika ada yang menyalahkan yang lain dianggap itu adalah sebab dari bencana itu maka dalam keadaan seperti ini seseorang sudah terjatuh ke dalam buruk sangka kepada Allah dari sisi dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala itu berkuasa mampu untuk memberikan peringatan kepada hamba-hambanya sehingga adab yang baik seorang hamba itu kapan dia diuji oleh Allah mendapatkan musibat maka hendaknya dia cepat-cepat kembalikan kepada dirinya sendiri bahwasanya itu pasti karena dosa-dosanya itu pasti karena apa dosa-dosanya bukan malah menyalahkan orang lain ini kadang kita terjatuh mudah sekali terjatuh dalam perkara ini kurang kita mengembalikan segala sesuatu dari musibat yang ada kepada diri kita sendiri akan tapi mudah menyalahkan yang lain demikian juga betapa mudahnya sering kita lupa ketika datang musibat kita lupa bahwasanya itu adalah ketetapan takdir dari Allah ketetapan takdir dari Allah seakan-akan kita berburu sangka Allah tidak mampu menetapkan takdir dari musibat-musibat yang menimpak kita kita lupa itu saya kadang bersedih dengan kesedihan yang berkepanjangan terus-menerus kalau sedih maka itu hal yang manusiawi Rasulullah juga sedih pernah menangis karena meninggal anaknya tapi bukan kesedihan yang menjadikan seseorang itu lupa untuk bersabar rida kepada takdir Allah sebagaimana apa yang pernah diperingatkan dari apa yang sudah berlalu faidahnya ketika Allah menetapkan musibah terjadi pada para sahabat dalam keadaan Nabi masih hidup di tengah-tengah mereka awal timbakan musibah mereka pada saat perang Uhud yang mereka ditimpa dengan kekalahan banyak yang meninggal dikalahan para sahabat maka para sahabat pada saat itu lupa mereka berperusangka kepada Allah seakan-akan Allah meninggalkan mereka bukankah diantara kita ini masih ada Nabi kenapa masih kalah bukankah diantara kita masih ada Nabi kenapa kita bisa kalah lalu lupa bahwasanya kekalahan itu karena dosa mereka sendiri dan itu adalah ketetapan takdir yang sedak Allah tetapkan untuk mereka sehingga disebutkan di dalam ayatnya dalam surah Ali Imran ya dununa billahi ya dununa billahi donnal jahiliyah mereka berusangka kepada Allah dengan persangkaan orang-orang jahiliyah demikian juga kita lupa kadang kalau kita ditimpa musibah dan kita tidak yakin bahwasanya apa yang menimpa dari kita musibah ujian itu adalah keadaan yang paling baiknya yang Allah inginkan untuk kita meskipun kalau kita diminta atau ditawari ya tidak ada yang mau misalkan diminta kalau bahasa kita ditanting mau tidak diuji Allah dengan ujian ini musibah ini kita tidak ada yang mau tapi jangan lupa kapan ada musibah maka persangkaan baik kita kepada Allah ini pasti kebaikan kepada kita ini kebaikan untuk kita bahkan perkara yang Allah inginkan yang paling baiknya untuk kita dan ini pentingnya kita belajar tentang tawhid pentingnya kita belajar akidah agar kita terjaga terjatuh di dalam berburuk sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ana sampai disini dan nanti kita akan melanjutkan pada kajian yang akan datang saya cukupkan akhir akhir da'ana walhamdulillah robbil alamin subhanaka Allah bihamdika asyadu Allah yana dastabfiruka wa ta'ala subhanahu subhanahu subhanahu